ya jadi disini gue pengen nunjukin kalau misalnya text free nya udah bisa di fix ya udah bisa dimenerin jadi solusinya cuman download ke versi terbaru nanti linknya gue kasih di deskripsi ini seperti biasa sebelum kita mulai serangkaian prosesnya temen-temen harus aktifin dulu ya DNS nya terus kita langsung ke text free nya sign up oke aja low kita pilih kode area nya kerasi dimakai kode negara Amerika plus satu nanti selanjutnya teman ikutin dengan kode area nya disini saya pilih nomor 50 pilih nomor setelah pilih nomor nanti teman-teman ini di pekerja oke nah ini nanti disuruh perlu pilih masukin email gitu masukin email yang bener aja ya kalau saran saya temen-temen nanti kalau mau login lagi atau lupa nomornya bisa langsung login by email pilih jenis kelamin terus oke sign up kita tunggu prosesnya ya di sini nanti ada beberapa pilihan pertanyaan yang formalitas temen-temen bisa pilih asal aja kayak nama jenis kelamin tujuannya untuk apa dipilih aja asal terus abis itu submit sampai sini nanti teman-teman udah mulai oke oke aja ini di oke terus di low lagi nah ini cuma pemberitahuan ya kita back aja use text free yang with ads ya nah teman-teman sebelum mulai kita ke setting dulu ya teman-teman habis setting dinyalain yang turn on voicemail nya ya nah terus kita ke WhatsApp kita coba WhatsApp temen-temen kita cek nomornya ini agree kita kita masukin nomor yang udah kita buat tadi nah ternyata ini di band ya teman-teman sama WhatsApp nomornya ketahuan bukan nomor yang sebenarnya gitu ya udah kita tinggal ulang lagi aja tapi di tutorial kali ini saya pengen kasih tahu bahwa kalau misal nomor itu ditolak di WhatsApp tapi nomornya yang tadi tolak di WhatsApp itu ternyata bisa dipakai di telegram gitu jadi nomornya enggak sia-sia teman-teman jadi mungkin sekarang WhatsApp lebih ketat ya untuk mencari nomor-nomor yang nggak jelas tapi inter di telegram bisa nah tapi ini jangan khawatir ya kalau misal di WhatsAppnya nggak bisa itu bisa kita bisa coba di telegram ini kita masukin lagi nomornya yang tadi ya kita masukin lagi nomornya nah ini kita tinggal tunggu aja kode dari si telegramnya masuk ke notification di text free nya nah nanti di sini kan muncul kayak gini nih karena kita sebelumnya udah setting di voicemail nanti voicemail akan berbentuk ngasih kode gitu ya di chat text free nya kita masukin aja kodenya nah udah masuk kayak gini terus kita tinggal tulis nama ya nama akun telegram kita konfirmation setelah itu di low aja semuanya nah sekarang kita udah resmi ya punya akun telegram dengan nomor virtual dan sini kita misalnya mau chat kontak yang udah kita tahu nah misalnya nomor saya yang lain nah tapi sayangnya di sini telegram saya baru tahu kalau misalnya kita chat nomor lain tak tanpa di siap itu nggak bisa jadi pertama kita harus save nomor yang pengen kita chat dulu ya kayak disini misalnya saya save dulu nomor saya yang lain di akun telegram saya ini yang baru nah kita ketik aja nomornya nah terus kita coba chat lagi nah ternyata masih belum bisa nah ternyata solusinya adalah orang yang mau kita tidak chat harus chat kita duluan nah kayak gini nah pas udah ngechat baru kita bisa bales chatnya ya sekarang chatnya udah di-read ya udah bisa di-read oke sekian tutorial dari saya tentang fixing text free ini jadi masalahnya tinggal download versi yang terbarunya nanti akan saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman semoga bermanfaat yang lebih bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati